Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Paroki Santo Petrus dan Paudo Sargapura, edisi hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 Dalam masa Prapaskah yang kedua Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Mulia, semoga kami mengakui dia yang kau utus untuk menganugerahkan keselamatan kepada kami Bangunlah kami menjadi gerejamu dan jadikan Yes Putramu batu sendinya yang mempersatukan kami semua Bersabda lah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau, terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa, Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat dalam masa Prapaska yang kedua Diambil dari Injil Matius Pasal 21 Ayat 33-43 Dilanjutkan dengan Ayat 45-46 Tuhan bersamamu, inilah Injil Tuhan kita Yes Kristus menurut Santo Matius Sekali peristiwa, Yes berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi Dengarkanlah perumpamaan ini Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya Ia menggali lubang tempat meras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap Lalu berangkat ke negeri lain Ketika hampir tiba musim petik Ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu Untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu Yang seorang mereka pukul Yang lain mereka bunuh Dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu Kemudian tuan itu menyuruh pula Hamba-hambanya yang lain Lebih banyak daripada yang semula Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka Pikirnya anakku pasti mereka segani Tetapi ketika penggarap benih Penggarap melihat anak itu Mereka berkata seorang kepada yang lain Ia adalah ahli waris Mari kita bunuh dia Supaya warisannya menjadi milik kita Maka mereka menangkap dia Dan melemparkannya ke kebun anggur itu Lalu membunuhnya Maka apabila tuan kebun anggur itu datang Apakah yang akan dilakukannya Dengan penggarap-penggarap itu Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus Ia akan membenasakan orang-orang jahat itu Dan kebun anggurnya akan disewakannya Kepada penggarap-penggarap lain Yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya Kata Yesus kepada mereka Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Sebab itu Aku berkata kepadamu Kerajaan Allah akan diambil daripadamu Dan akan diberikan kepada suatu bangsa Yang akan menghasilkan buah kerajaan itu Mendengar perumpamaan Yesus itu Imam-imam kepala dan orang-orang farisi mengerti Bahwa mereka lah yang dimaksudkannya Maka mereka berusaha menangkap dia Tetap mereka takut kepada orang banyak Karena orang banyak itu menganggap Yesus Nabi Demikianlah sabda Tuhan Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini Hari Jumat dalam masa Prapaskah yang kedua Mengisahkan tentang perumpamaan Yang sebetulnya diceritakan Yesus sebagai peringatan bagi bangsa Israel Kasih Allah telah mengistimewakan mereka Yakni sebagai bangsa terpilih Untuk menggarap tanah terjanji Namun dalam perjalanan sebagai suatu bangsa Mereka kerap kali tidak setia Sebaliknya Allah selalu setia Ia tetap mengingatkan Israel Dengan mengutus para nabi dan para hakim Sekalipun demikian Israel tidak bertobat Dan tetap tegar hati Hingga kemudian Allah mengutus putranya Yang pada akhirnya pula Mereka bunuh Ketegaran hati bangsa terpilih Menyulitkan mereka Untuk hidup dalam pertobatan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Rahma pembabisan Yang telah kita terima dari Tuhan melalui gereja Menjadikan kita pula Sebagai orang-orang terpilih Kita dilibatkan Allah Untuk menghadirkan kerjaan Allah Selain itu Dengan pembabisan kita menerima tugas Untuk menghasilkan buah yang baik Sebagai persembahan bagi Allah Kita mungkin Tak selalu memaham Menghasilkan buah yang baik Dan berlimpah Namun Bagi Allah Yang paling penting adalah Kerendahan hati Untuk selalu hidup Dalam pertobatan Dan pembaruan diri Kita gagal Bukan karena buahnya tidak berarti Atau tidak banyak Tetapi Karena kita ingat Untuk bertobat Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Dengan rahmat Sakramen pembabisan Yang kita terima itu pula Kita telah menjadi Israel baru Menjadi orang-orang pelikan Yang dipersatukan Di dalam rumah bapam Kita diangkat Menjadi Anak-anak Allah Allah berjanji Akan selalu berjalan Menyertai kita Dan kita berjanji Untuk hanya Mengikuti Apa Yang ia ajarkan Namun Para saudara dan saudari Yang terkasih Kalau Kita memeriksa Diri kita Dengan jujur Maka Kita harus berani Mengakui Bahwa dalam Perjalanan Hidup kita Sehari-hari Terkadang Kita membelokan Kehidupan kita Dari janji Sakramen Dari janji Yang kita ucapkan Ketika Kita menerima Sakramen Bermandian Kita sering Jatuh Ketalam Dosa Bukan Karena kita Lima Tetapi Kita tidak Mau Untuk mengendalkan Allah Dalam Perjalanan Hidup kita Para saudara dan saudari Yang Tuhan Cintai Oleh karena itu Masa Prapaskah Adalah Merupakan Kesempatan Yang bagus Bagi kita Untuk kembali Merenungkan Perjalanan Hidup kita Sebagai Orang-orang Berikan Baru Dari Allah Benarkah Kita telah Hidup Sesuai dengan Apa Yang Allah Kehendaki Maka Marilah Dalam seluruh Perjuangan Hidup kita Kita semakin Mengandalkan Kekuatan Allah Dalam Menjalani Kehidupan Kita Sebagai Orang-orang Pilihan Baru Semoga Pada Akhirnya Kita tetap Menghasilkan Buah-buah Benih Kerjaan Allah Dalam Seluruh Kehidupan Kita Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Terima